Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan buat kue untuk menyambut idul adaha nah ini kue kari ayam enak banget garing, gurih dan empuk pastinya ya dengan 3 varian caranya sangat mudah untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng atifnya juga komentar nah ini bahan isian dulu 1 wortel ukuran besar dan kentang ukuran besar, dada ayam bawang bombay, bawang merah kemudian lada, bubuk kare, kaldu bubuk gula pasir, garam secukupnya kalau kalian rasa kurang asin ya, kemudian tepung terigu, juga air susu, nah caranya sangat mudah, untuk pertama kita tumis dulu setelah bawang-bawang ini dirajang, ini kita tumis sampai wangi nah kalau udah tadi wortel dan kentang ini dipotong dadu kecil-kecil ya ini kita masukkan dulu aduk sampai meresap kemudian tambahkan dengan sedikit air agar kentang dan wortel ini empuk dan akan kita tutup dulu setidaknya ya kurang lebih 5 menit nah kalau udah 5 menitan kalau udah mulai matang kita masukkan bumbu-bumbu tadi, nah untuk garam belakangan aja juga daging ayam yang udah dicincang ya dicincang atau di blender halus lalu tambahkan dengan air susu dan tepung terigu tepung terigunya dimasukin aja di dalam air susu, kemudian diaduk agar nggak bergerindil nah seperti ini ini terus kita masak sampai sat matang dan lembut seperti ini kemudian didinginkan pada suhu ruang lanjut untuk bahan kulit tepung terigu protein sedang kemudian 1 butir telur 200 gram margarin setengah sendok teh garam boleh lebih dikit kemudian 1 sendok teh baking powder juga air susu dan air biasa pertama-tama kita masukkan dulu air susunya disini air susu Mama Eji menggunakan 2 sendok susu bubuk yang dicampur dengan air kalian boleh menggunakan UHT tapi susu bubuk itu lebih enak ya kemudian tambahkan telur dan masukkan air diaduk dulu kalau udah masukkan garam garamnya setengah sendok boleh lebih dikit karena tepungnya 500 gram 500 sampai 510 boleh 500 dulu kalau terlalu lunak bisa tambahkan karena setiap tepung itu kalau membapannya berbeda ya dan tambahkan 1 sendok teh baking powder nah kalau udah kembali kita aduk ini aduk dulu kalian bisa lihat tepungnya masih kering kemudian kita masukkan 200 gram margarin boleh dicampur dengan butter tentunya kalau dicampurkan butter rasanya lebih enak dan ini kita akan campurkan dulu sampai tentunya semuanya tercampur dengan merata dengan tangan yang bersih tentunya kalau mau menggunakan sarung tangan juga boleh monggo dipersilahkan nah ini kita campurkan dulu adonan ini lunak tapi gak melekat ya ini belum halus jadi kita haluskan dulu di papan kerja kurang lebih setengah menit atau sampai kalian udah bisa merasakan adonannya itu udah halus kurang lebih setengah menit sampai satu menit kita bagi dua disesuaikan aja dengan ukuran papan kerja karena ini gak cukup papan kerjanya jangan lupa sisanya itu kalian tutup ya yang belum dikerjakan nah untuk yang setengah ini akan kita pipikan dulu menggunakan rolling pin pipikan berlahan aja ketebalannya cukup jangan terlalu tebal ataupun terlalu tipis kurang lebih setengah mili setengah mili salah setengah senti setengah senti ya ya sedang-sedang aja lah ya nah kalau udah disini Mameji menggunakan ring cutter diameter 9 cm untuk ukuran boleh sesuai selera ini untuk model yang pertama kemudian ini nanti sisanya kita bulet-buletkan lagi dan kembali disimpan tapi jangan dicampur dengan adonan yang setengah tadi ya tetap sendiri maksudnya jangan dijadikan satu gitu ini akan kita isi disesuaikan aja banyaknya dari ujung tepi kita majukan tapi gak sampai full ke bagian atas kalian bisa lihat pada video ya dan ditekan-tekan dijepit agar gak bocor jadi masih ada sisa berlebih di tepinya dan yang sisa itu kalian naikkan ke atas seperti ini jadi bentuknya itu unik seperti bulan sabit tapi ada garis tengahnya ya nah jadi bentuknya seperti ini dirapikan aja contoh satu lagi ya jadi seperti itu kalian majukan sisakan bagian baunya sedikit di jepit rapat kemudian letakkan sisanya ke bagian atas nah jadi ini mungkin nantinya menyerupai seperti pastel ya pastel isi ayam kari khas banget untuk hari raya idul adeha nah ini untuk model yang kedua sama kita pipihkan kemudian letakkan isiannya seperti ini dan kita potong memanjang sebenarnya ini kita memerlukan lembaran bentuk persegi panjang ya kalian kalau mau buat satu persatu juga boleh sih cuman cara ini lebih cepat nah ini bentuknya persegi panjang jangan lupa dijepit pada bagian setiap tepinya dan kita potong juga sama untuk yang satu ini ini seperti pie apple tuh seperti ini ya nah untuk pastel atau pie si ayam ini pas banget untuk ide jualan pastinya akan laris manis karena dengan bahannya sederhana rasanya itu enak banget gurih kulitnya juga garing tapi tetap lembut nih ini ya kita bentuk persegi panjang kalau udah kita beri kontur bagian tepinya menggunakan gatun tampilannya jadi lebih cantik jadi seperti ini nah satu loyang udah siap kita olesi permukanya tipis dengan kuning telur untuk satu adonan ini kita hanya membutuhkan satu kuning telur untuk olesan kemudian kita taburi wijen hitam ini ini untuk yang persegi akan kita beri garnis garis-garis ini dengan mayonnaise pedas nah tentunya setiap bentuk mempunyai ciri khas dan rasa yang agak sedikit berbeda oven udah kalian panaskan sebelumnya ini akan kita oven dengan suhu 200 derajat celcius selama 25-30 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing dan ini adalah bentuk yang ketiga sama adonannya juga kita pipihkan dan menggunakan ring cutter kita beri isian secukupnya nah kali ini kita satukan setiap ujungnya membentuk apa nih membentuk daun jadi seperti daun jadi untuk satu adonan ini kita dapatkan banyak banget untuk jumlahnya dengan ring cutter kurang lebih 9 cm ini kalian nanti bisa hitung sendiri dapat berapa banyak lah ya untuk ukurannya juga sedang gak terlalu besar ataupun terlalu kecil dan adonan ini bisa menunggu ya gak masalah asalkan nanti ditutup sebelum diolesi dengan kuning telur jadi kalau kira-kira udah mau dimasukin yang di oven udah mateng lalu kalian olesi dengan kuning telur nah untuk bentuk daun ini kita taburi dengan keju yang diparut halus seperti ini yang satu dengan taburan wijen bentuk yang satu lagi dengan mayonaise dan ini taburan keju untuk memagangnya juga bisa ditumpuk nih gak masalah tinggal dipindah-pindahkan aja ya di rak atas dan di rak bawah oke ini dia hasilnya ini yang bentuk bulan sabit tuh kalian bisa lihat lembut empuk dan tentunya gurih juga yang dengan mayonaise ada rasa pedesnya dan dengan taburan keju tentunya lebih gurih oke sampai disini dulu resep kita hari ini semoga bermanfaat bertemu lagi di resep mama eji berikutnya thank you for being with me today assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone 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 abone